Saudara 33 hari berlalu sejak 7 Oktober, Israel terus membombardir Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 10.400 orang meninggal dunia dan lebih dari 25.000 lainnya terluka. Lebih dari 70 persen korban perang Israel dengan Hamas adalah anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia. Angka tercatat bisa bertambah drastis karena sebagian besar korban masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Sementara Israel terus menggempur Gaza. Lebih dari 2.350 warga juga masih hilang, termasuk 1.300 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, tak peduli dengan kecaman warga dunia, Israel tak pandang bulu menggempur sejumlah lokasi krusial yang jadi tempat berlindung warga sipil di Gaza Palestina. Selasa waktu setempat, Israel juga membombardir bangunan di dekat rumah sakit terbesar di Gaza Utara. Sementara itu, rumah sakit-rumah sakit Gaza hampir kolaps karena tak ada suplai obat-obatan, bahan bakar, dan air.